Hai, hari ini saya kembali memberikan informasi seputar Ayu Ting Ting. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar Ayu Ting Ting. Dan jangan lupa juga tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting dibikin terbengong-bengong ketika seorang pria tiba-tiba menggandeng tangannya saat menjadi bintang tamu acara Bromis. Di tengah kebingungannya, Ayu Pedangdut asal Depok Jawa Barat juga terpanang melihat wajah pemuda yang menarik tangannya tersebut. Pemuda berkemeja putih itu awalnya datang ketika Ayu dan Ruben terlihat sedang serius mengobrol. Melintas di depan dua presenter itu, si pemuda mengandeng tangan Ayu dan membawanya menjauh dari Ruben. Masih dalam kondisi bingung, Ayu seperti terhipnotis dan mengikuti arah jalan pria yang menggandengnya. Dia sesekali melihat wajah pria yang terus jalan seolah tak terjadi apa-apa. Sementara itu rekan presenter lain ikut bengong melihat Ayu Ting Ting yang mendadak di gandeng seorang pria yang belakangan diketahui berprofesi sebagai pegawai kereta api Indonesia. Kali ini gandeng tangan anaknya Ayah Osak at Ayu Ting Ting 92, FK at Ruben Onsu Bengong, tulis Resmon pengguna akun at Resmon 27, Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Sontak video yang diunggah pria yang diketahui Resmon ini mendapatkan reaksi dari warganet. Banyak yang ikut kebingungan melihat tingkah Ayu Ting Ting. Ada juga yang salah fokus ke ekspresi Ruben Onsu. Udah banyak artis yang digandeng, yang pasti yang mana nih, tulis akun at Ayu Mi Wahid. Gue herannya kenapa yang digandeng diem place bengong aja, tulis akun at Andre Junot. Bengong karena gangangka bakal digandeng, tulis akun at Evans Jeremy 2.911. Itu yang di belakang Kak Ruben, Kak Ruben tolong dikondisikan ekspresinya muka, tulis akun at Mauli dan Nia. Sebelumnya heboh kedekatan Ayu Ting Ting dengan adik Sarah Mujayanto, Musnu Hardana. Itulah berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Ayu Ting Ting kembali menjadi perbincangan netizen karena momen muslanya dengan adik Sarah Mujayanto, Musnu Hardana. Mereka bertemu saat Musnu menjadi bintang tamu bronis, acara yang dipandu Ayu. Pada momen tersebut, Ayu memeluk Mesra Musnu yang datang bersama Sarah Mujayanto dan Demian Aditya. Dalam video yang diunggah akun TikTok at Ayu Ting Ting Fah, Ayu tampak sudah dekat dengan Musnu. Sebab, pedanggut asal Depop itu terlihat sangat nyaman di dekatnya. Video ini mengundang beragam komentar, tidak sedikit yang baper melihat ini. Aaaa cocok banget, nikah aja udah, kata akun Ad Hi Aku Tiga. Seneng banget dapet momen mereka lagi, sahut akun Suraidah Hilda. Gemis melihat mereka berdua semoga jodoh, tulis akun Ad Hayatilatifa 01. Itulah tadi berita yang kedua, yuk simak berita selanjutnya. Liputan 6.com, Jakarta SRN Entertainment bersama Interlube Content Creator kembali menghadirkan program musik ini dangdut gua, yang akan segera menggoyang beberapa kota di Indonesia. Program musik yang tahun lalu, 2021, sukses dengan konsep tayang streaming ini, siap menghubur para penikmat musik dangdut selama bulan Oktober tahun 2022 hingga Desember tahun 2022. Dalam rangkaian event program musik ini, dangdut gua akan hadir di beberapa kota di Kulau Jawa. Konser pertama ini dangdut gua akan dimulai dari kota Bolo Lalu pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 di lapangan Pandan Aran. Ini dangdut gua akan menghadirkan sederet artis dangdut kesayangan kalian dan siap memberikan penampilan terbaiknya. Mereka adalah Vita Alvia, Jihan Audi, Sasha Arhisna, Kesa Risti, Bueni, Rita Sugiarto, Mala Agata, Happy Asmara, Safira Inema, Jamila Pantura, Waro Nidowati, Ilux, Nia Sagita, Dewi Persik, Elsa Vitaloka, Lala Widi, Farel Prayoga, Ipang, Nela Karisma, Seli Pantura, Evan Los, dan Kalia Siska. Selain itu, nama mana beken lain seperti Ayu Ting Ting, Maulana Widjaya, Siti Badia, Andra Respadu, Ratna Antika, Dewi Suma, Duo Angrek, Beni Minka, Ndxaka, Syahibah Saufa, Urene Gea, Dua E, dan Darahful juga bakal turut meramaikan. Selamat menikmati.